selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati syafaat daripada Rasulullah Bapak dan Ibu, para saimin saimat dimana saja berada kali ini kajian kita adalah melihara dan menjaga makfira Allah Ramadan datang, kita ketahui dan kita yakini bahwa dia memberikan peran kepada kita diantaranya adalah mendapat ampunan Allah bagi para saimin dan saimat, sesuai dengan sabta Rasul siapa yang mempuasakan Ramadan dengan keimanan dan ikhlasan kepada Allah, diampuni dosanya yang telah berlalu para saimin saimat rahimahkumullah Ramadan datang adalah momentum bagi kita semua untuk membersihkan jiwa kita karena kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan dan kekilafan di akhir Ramadan tahun yang lalu sampai saat ini kita selaku manusia pasti ada dosa di dalam diri kita nah hari ini Ramadan datang kembali bertemu dengan kita ini adalah momentum untuk membersihkan jiwa kembali nah untuk membersihkan jiwa itu mari kita jaga kita pelihara diri kita dari segala bentuk dosa yang akan mengotori jiwa kita kembali Imam Al-Ghazali dalam kitab nyamin Hajul Al-Abidin beliau sampaikan ada tiga sumber dosa yang mesti harus kita jaga dan kita pelihara yang pertama sumber dosa itu adalah sifat loba rakus dan tamak ini adalah sumber dosa kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan ini sumber dosa karena kalau ini tertanam dalam perilaku pribadi manusia maka ada perpotensi seluruh organ tubuhnya akan menimbulkan dosa karena ini merupakan sumber dosa kita lihat sejarah siapa orang yang pertama sekali menanamkan sifat loba dan rakus ini beliau katakan diungkapkan disitu adalah Nabi Adam alaihissalam nah apa kesalahan Nabi Adam ketika itu nah kita lihat firman Allah ketika Allah berkata ketika Allah memberikan fasilitas kepada Adam tinggal di sorga diberikan fasilitas semuanya makan minumlah apa yang ada di sorga secara gratis diberikan gratis oleh Allah cuma satu larangan Allah ketika itu kamu tidak boleh mendekati sejarah ini akhirnya Nabi Adam tergelincir terperdaya godaan iblis ketika itu akhirnya begitu besar nikmat diberikan oleh Allah tinggal di sorga dia tidak mampu menahan larangan Allah akhirnya dia dilanggar akhirnya orang yang melanggar larangan Allah Nabi Adam ketika itu melanggar harus keluar dari sorga kenapa karena sifat loba tadilah tertanam dalam jiwa Nabi Adam begitu banyak nikmat tapi satu larangan Allah tidak mampu dia menahan itu namanya sifat loba nah akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah sesuai dengan firmannya di dalam tafsir nah tobat Nabi Adam itu diterima oleh Allah dengan doa Nabi Adam ketika itu kesalahan kesalahan kepada Allah nah para saimin saimat yang berbahagia nah ini harus kita buang jauh-jauh sikap loba rakus dan tamah ini kita buang jauh-jauh apa yang diberi nikmat oleh Allah kita syukuri kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah dengan mencari rezeki jalan pintas dan itu akan menimbulkan dosa Ramadan adalah bulan makfirah kita buang jauh-jauh sifat ini yang kedua adalah sifat dengki dengki adalah merupakan sumber dosa bila tertanam sifat ini dalam jiwa manusia maka ada potensi seluruh organ tubuhnya akan menimbulkan dosa kita lihat sejarah siapa lagi yang pertama sekali melakukan menanangkan sikap dengki ini dilihat dalam Al-Quran adalah putera Nabi Adam sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mahidah ayat 27 wahai Muhammad sampaikanlah olehmu berita dua orang putera Nabi Adam ketika keduanya diperintahkan untuk berkorban nah satu berkorban dengan ikhlas dan satu tidak lalu Allah menerima salah satu korban dari putera Adam dan satu tidak diterima karena sama-sama berkorban satu tidak timbul sikap dengki oleh saudaranya yang tidak diterima dia berkata korban anda diterima saya tidak saya bunuh kamu akhirnya terjadilah pembunuhan ketika itu dan dijawab oleh saudaranya itu Allah itu hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa karena takut kepada Allah SWT nah dari ayat ini karena sama-sama berusaha satu mendapat satu tidak akhirnya muncul tepat dengki terjadi pembunuhan di situ itulah kejamnya sikap dengki ini Allah katakan bahwa dengki itu lebih kejam dari pembunuhan dilihat peristiwa putera Adam AS saudara kandungnya dia berani membunuh saudaranya sendiri ini nanamkan sikap dengki yang tertanam dalam jiwa manusia nah Ramadan ini sifat ini harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita untuk menjaga ampunan Allah akan selalu berada di sisi kita yang ketiga adalah sifat sombong nah sifat sombong asal-masalnya adalah iblis ketika iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam dia tidak mau sujud nah dia berkata hai Allah aku tidak akan sujud kepada Adam yang engkau jadikan dari tanah yang hina itu lalu Allah berkata keluar kamu dari surga ini hai iblis akhirnya iblis karena kesombongannya kepada Allah tidak mau mentaati perintah Allah nah akhirnya iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga jadi ini tiga sumber dosa yang mesti pada Ramadan ini kita perhatikan jadi perhatian kita jangan tanamkan dalam diri kita sifat loba arkus dan tamak dan itu berpeluang menimbulkan dosa sikap dengki dan rasa sombong dalam hidup ini nah jemaah fara saimin saimat mudah-mudahan nah ini menambah keimanan kita kepada Allah dalam menjalankan Ramadan tahun ini semoga kita diberi hidayah bertunjuk oleh Allah untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan dosa demikian banyak maaf tabiru ya ulil absar wa'alaikum turhamun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati